Pemirsa bocah perempuan berusia 6 tahun di Jember, Jawa Timur tewas dengan bekas luka penganiayaan di kepala yang mengakibatkan pendarahan di otak. Polisi telah menetapkan ibu kandung korban sebagai tersangka penganiayaan. Motifnya korban dianggap terlalu nakal dan sering buang air di celana. Warga Desa Jamin Toro, Kecamatan Sumber Baru Jember, Jawa Timur gempar dengan kabar kematian bocah 6 tahun Reva Saputri. Menurut warga yang ikut mengevakuasi jasad Reva pada tubuh anak perempuan itu terdapat lebam. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi untuk autopsi. Sebelum meninggal korban sempat mengeluh sesak nafas dan mual. Dugaan penganiayaan pun mencuat, karena beberapa bulan lalu guru sekolah korban melihat sejumlah memar di tubuh Reva. Dari penyelidikan aparat Polres Jember bersama Polsek Sumber Baru, kematian siswi kelas 1 SD itu dianggap tidak wajar. Hasil autopsi juga menyatakan ada 4 titik lebam di kepala korban serta pembengkakan dan pendarahan otak. Pasca pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menetapkan ibu korban, Iva Rustiana, sebagai penyebab kematian anaknya. Kepada polisi, wanita 27 tahun itu mengaku, kesal dengan kenakalan anaknya dan juga perbuatan korban yang sering buang air besar di celana. Menurut polisi, tindakan kekerasan yang dilakukan tersangka berlangsung sejak Oktober tahun lalu. Ini memang sudah mulai 29 Oktober, sudah kita mediasi. Dari pihak guru yang menemukan lebam-lebam di bagian tubuhnya, dan saat itu memang diharapkan mediasi dan dia buat penyataan tidak akan melakukan lagi pengayahan kepada anaknya. Dan kemudian dalam beberapa hari ini, ternyata ibu ini melakukan lagi, melakukan lagi sehingga meninggalnya anak. Tersangka juga menjalani pemeriksaan oleh psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Sementara atas perbuatan yang menyebabkan anaknya meninggal, Iva Rustiana dijerat pasal perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang remaja dianiaya ayah tirinya hingga tangan kanannya cacat. Tangan korban dibakar setelah ketahuan ayah tirinya menjual beras di rumah untuk membeli es krim. Hal itu dilakukan karena pelaku tidak memberi uang Rp2.000 yang diminta korban. Faisal Harifah menjalani perawatan di rumah sakit metamedikasi Bolga, Sumatera Utara. Lantaran luka bakar di tangan kanannya semakin meradang. Remaja 14 tahun ini pun harus menerima kenyataan, salah satu tangannya cacat akibat penganiayaan yang dialaminya. Kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan ayah tiri korban dengan disaksikan ibu kandungnya. Pemicunya masalah sepele. Korban yang tidak diberi uang jajan oleh ayah tirinya berinisiatif menjual beras di rumahnya sebanyak 2 kg. Uang hasil jual beras besar Rp20.000 itu pun dibelikan es krim seharga Rp2.000. Setelah mendapatkan jajanan yang diinginkan, korban mengembalikan sisa uang penjualan beras. Namun saat orang tua mengetahui perbuatannya, ayah tiri korban justru kalap. Korban diikat pada pohon kelapa di belakang rumah kemudian tangannya dibakar. Pasca peristiwa tersebut, korban dipaksa tutup bulut. Hingga akhirnya nenek korban mengetahui kondisi tangan cucunya yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Setelah kasus ini dilaporkan, pelaku kemudian ditangkap dan diperiksa saat reskrim Polres Tapanhul Tengah. Untuk sementara ini, kasusnya sudah ditangani oleh penyidik di saat reskrim Polres Tapanhul Tengah. Dan orangnya juga sudah ditangani. Tangan mungkin, segera mungkin akan dilaksanakan oleh Polres Tapanhul Tengah. Untuk di tingkat bukan lagi penyidikannya. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Ruah Tangga dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, hanya karena anak laki-lakinya yang masih berusia 2 tahun tidak mau dimandikan. Seorang ayah tanpa rasa iba menganiaya anak sambungnya. Perbuatan tersebut berkali-kali dilakukan hingga meninggalkan luka di tubuh korban. Penderitaan korban berakhir saat mamannya menyadari kondisi keponakannya. Sae pulau ditangkap saat reskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat. Karena dengan tega menganiaya anak sambungnya yang baru berusia 2 tahun. Kekejaman itu dilakukan pelaku berkali-kali di rumah kontrakannya di desa Kembang Kuning. Serta di tempatnya bekerja sebagai penjaga kolam jaring apung di Waduk Jatil Luhur. Tindakan keji itu diterima korban hanya karena susah dimandikan ayah tirinya. Pelaku yang gelap mata menggigit korban dan beberapa kali menyundutnya dengan rokok. Penderitaan korban berakhir ketika pamannya menemukan sejumlah memar dan luka bakar di tubuh keponakannya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ini melakukan sekiranya awal melakukan dalam November, kemudian dilanjut sampai dengan Desember. Hampir 4 kali yang bersangkutan melakukan terhadap anaknya. Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pasangan suami istri di Tapanuli Selatan Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka setelah menganiaya anak kandung. Korban yang masih berusia 5 tahun mendapatkan kekerasan dari orang tuanya hanya karena menghabiskan makanan. Pasangan suami istri K.H. dan R.H. warga kebupaten Padang Lawas Utara ditetapkan sebagai tersangka oleh petugas Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Dua warga Padang Lawas Utara itu tega menganiaya bocah berusia 5 tahun yang merupakan buah hati mereka sendiri. Aksi penganiayaan yang dilakukan November lalu itu dilakukan dengan memukul korban menggunakan benda tumpul hingga mencubit korban dan melukai korban dengan obat nyamuk yang masih menyala. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka lebam dan luka bakar di sekejur tubuhnya. Aksi kedua pelaku dilakukan karena kesal dengan tingkah korban yang kerap menghabiskan makanan di rumah. Aksi kedua pelaku terbongkar setelah korban mengadu kepada tetangganya yang kemudian melapor ke Mapolres Tapanuli Selatan. Akibat perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan undang-undang kekerasan dan berumah tangga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, AINews melaporkan. Jengkel karena cekcok dengan mertua seorang ibu muda di tulang bawang Sumatera Selatan membekap anak tiri hingga tewas. Hasil autopsi menunjukkan korban mengalami retak tulang punggung serta sejumlah luka di wajah. Linda Sari, 26 tahun, seorang ibu muda ini diamankan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat karena tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun hingga tewas. Peristiwa penganiayaan berawal saat anak kandung tersangka berebut mainan dengan korban. Hingga korban didorong dan kepala korban membentuk tembok dan kejang-kejang. Bukannya menolong korban, tersangka malah membekap mulut korban dengan tangannya hingga tewas. Usai dipastikan tewas, korban diletakkan di kasur seolah sedang tertidur untuk mengelabui suaminya yang saat kejadian sedang bekerja. Ayah korban baru sadar saat membangunkan korban dan melihat korban yang sudah tidak bernyawa. Denajah korban sempat dimakamkan, namun ayah korban curiga atas kematian anaknya tersebut dan melapor ke polisi. Atas laporan ayah korban, polisi menyelidiki dan otopsi dengan membongkar makam korban. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka di bagian wajah dan keretakan pada tulang punggung korban. Penyelidikan polisi juga membuktikan pelaku ialah ibu tiri korban sendiri. Kemudian pelaku adalah ibu tiri dari korban. Hasil pemeriksaan dari saksi-saksi dan alat bukti yang terkumpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pedana ini dengan cara membekap korban sampai meninggal dunia. Kepada polisi, pelaku mengaku jengkel kepada mertuanya yang kerap menjelekan dan memarahinya. Dia juga kesal terhadap suaminya yang tidak ingin pindah dari rumah mertuanya. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yaitu bantal bercak darah korban, pakaian korban dan pelaku, handuk dan handphone. Atas perbuatannya, Linda Sari akan dianjam hukuman penjara seumur hidup. Sakit hati kerap dihina, seorang keponakan di Katingan menganiaya paman hingga tewas. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton!